Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada PSSI yang sudah memberikan kesempatan, yang memberikan tanggung jawab ini kepada saya untuk membentuk dan membentuk tim U16 bersama persiapan di IFF U16 dan kualifikasi PLA Asia di U17. Jadi yang pertama-tama kita buat seleksi hari ini, ini kita buatnya sebagai tahap pertama. Jadi tahap pertama kita melakukan dengan 3 gelombang dan setiap gelombang kita dengan 32 pemain. Jadi total di tahap pertama ini kita ada sekitar 100 orang. Jadi ini sumbernya dari ada Liga Top Score, lagi Piala Suratin, dan tim EPA yang tidak lolos di delapan besar. Termasuk dari rekomendasi pelatih-pelatih dan dari Akademi dan SSB yang pelatih-pelatihkan memberikan rekomendasinya. Tetapi ini semua di luar dari pemain-pemain yang tim EPA-nya lolos di delapan besar karena mereka bermainnya waktunya bersamaan dan dia masih dalam babak delapan besar. Dan semifinalnya di tanggal tiga termasuk finalnya di tanggal tujuh. Jadi saya minta mereka bisa fokus dulu di kompetisi EPA, setelah itu baru kita akan coba nanti di tahap kedua selanjutnya. Gustavo, gimana sih ceritanya proses atau berikut ditunjuk sebagai pelatih-pelatih di IFF U16 oleh PSSI? Prosesnya gini awalnya dari Qatar ya, waktu itu ada Pak Ketum, waktu itu ada Pak Hendri dan Pak Marji. Waktu itu kita komunikasi di sana dan situasinya kan U16 tidak ada pelatih. Akhirnya saya ditanya ke siapannya untuk bisa pegang di U16 dan setelah Pak Ketum berkomunikasi dengan Kutsin dan akhirnya Kutsin menyampaikan ke saya kalau saya diberi kesempatan untuk melatih di Tuna Sumatera. Sampai kapan? Sampai kapan-kapan saya masih belum tahu karena masih membicarakan masalah kontrak, tetapi fokus saya adalah di IFF sama di kualifikasi belasian. Berarti di IFF dan di kualifikasi belasian kutsi yang mimpin Tuna Sumatera? Yes, iya. Berarti untuk sementara Coach Nova nggak gabung ke timnya Coach Sindu ya? Kalau saat ini situasinya masih sama, jadi untuk pertanyaan kualifikasi belasiannya kita lawan V6 dua kali sama Piala Asia U23 di Qatar, saya masih akan bersama dengan Kutsin. Setelah itu baru penting kita akan fokus ke timnya Sumatera. Terima kasih sudah menonton. Silahkan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola sporter. Terima kasih.